Intro Hai penonton, kembali lagi di Hitam Putih Dan bersama saya Patricia, Patricia Gau Dan gak tau bos lain dimana Udah datang gak sih? Dimana? Oh, oh disini Mohon maaf saya Saya lagi kesel aja gitu, ketika acaranya dibuka Kenapa gak ada yang ngeliatin saya gitu Kan saya kan dari sini kan keliatan pandangan matanya tuh pria-pria itu pada kemana semua gitu Gak ada loh yang ngeliatin gue satupun, gak ada loh beneran Gak ada Bukan kamu doang, mereka aja gak ngeliatin gue, mereka ngeliatin ini ke lu doang Sekarang pilihannya kamu keluar apa mereka keluar gitu aja Gak ada pasnya disini pak Kan kena Biar kena ya Ya makasih loh ya Oke baik Kita akan membahas tentang berita terkini Yaitu Tora Sudiro Baru saja tertangkap oleh polisi Tau kan pasti ya? Tora Sudiro tertangkap Tora? Tau peristiwanya Tora ditangkap? Taro aku tau Tora Sudiro ditangkap tau gak? Tora Sudiro tertangkap karena menggunakan ketemu ada dumolid 30 biji di rumah Dumolid tau? Gak tau Enggak Obat pencahar tau? Pencahar ada Emang obat bisa bikin pencahar jadi nyala? Kenapa ini? Kenapa ini? Kok gak ada yang bener sih? Oke Obat pencahar kan? Pencahar bukan yang nyala gitu Tapi Tora Sudiro tau? Itu orang kan? Baca Gak ada Kosong Gak ada Iya gak ada oke baik Saya jelasin kamu aja Iya Jadi Tora Sudiro itu baru saja tertangkap di rumahnya Tertangkap di rumahnya karena Konon kabarnya diberita Beliau itu ada diduga Menggunakan obat-obatan terlarang atau narkotika Jenis Dumolid Oke Dumolid itu sebenarnya adalah nama dagang dari nitrozepam 0,5 mili Ini buat andai gak tau saya terangkan Nah Jam 10 pagi ketangkapnya Jam 10 pagi Untung saya udah keluar jam 9.45 nya Iya Jam 10 pagi ketangkapnya Cuma yang mau saya bahas adalah begini Ini kemarin tuh kita baru aja ngobrol sama Polisi-polisi yang menangkap artis-artis Gitu ya Kalau kamu mau ketemu artis-artis kamu tangkap juga gak apa-apa Aku bukan artis Ngasih tau doang Ngasih tau doang Nah jadi Kalau beritanya saya juga gak tau ya Makanya ini beritanya harus jelas dulu Karena Beliau itu ditangkap karena Ada Dumolid yang jumlahnya 30 butir Ada Dumolid jumlahnya 30 butir Masalahnya adalah Masalahnya adalah Nah saya tuh pernah pakai Dumolid Terus Bapak kok gak ditangkap Terus Bapak kok gak ditangkap Kenapa kek katanya Katanya dia ditangkap karena Dumolid Kamu kok kayak nyumpain ya Saya gak nyumpain Pak Enggak Cuma nanya Oh nanya Nanya boleh dong Pak Boleh boleh nanya Nah makanya saya mau terangkan Iya yaudah Jadi begini Dumolid itu adalah termasuk psikotropika golongan 4 Tapi Dumolid tersebut dijual di apotik Jadi kalau anda yang mau nyari Sabu, Inex, Happy 5 Itu kan gak ada di apotik kan Gak bisa kan beli di apotik kan Nah beli sama dia bisa mungkin Tapi kalau Pak saya aja gak tau Dumolid apa Saya mah taunya Dumolid itu bikin sakit perut Habis ini kita berdua ditangkap Satu kemuna satu bandar Jangan Pak Tapi Dumolid ini dijual di apotik ya Jadi kemarin itu berapa kali Saya kan sering mengalami kecelakaan Tau lah saya cerita tulang ini pernah copot Rusuk saya baru aja berapa bulan yang lalu patah Dua patah ya karena kepukul Nah itu ketika ke dokter Saya diberikan resep Untuk supaya bisa tidur Karena sakitnya luar biasa pada saat itu Nah Dumolid itu adalah resepnya yang dikasih Jadi Saya pribadi pernah menggunakan hal tersebut Untungnya pada saat beli Eh gak ketangkap Tapi intinya adalah bahwa Dumolid ini adalah obat yang dijual di apotik Dan bisa dikeluarkan dengan resep dokter Nah makanya kita harus meneliti lagi nih Kenapa torah itu ditangkap Apakah karena gak ada resep dokter Karena kalau gak ada resep dokter Dumolid ini berbahaya Ya apalagi orang biasanya Menggunakan Dumolid ini dicampur dengan obat-obatan lain Pakai alkohol misalnya Jadi efeknya bisa nge-fly Kalau gue pada saat itu karena kesakitan Gue minum ilang tidur gitu kan ya Jadi ini berbahaya menimbulkan efek-efek yang Kamu ngomong kenapa? Ya kan aku lagi kasih banyak ngomong Kan lagi menjelaskan harus mendengarkan Nanti saya putusin Eh kok putusin sih Saya ke Diyomelin Bener Kan baru hari kedua Ya bener Jadi menimbulkan efek fly atau terhipnotis Nah kalau dipakainya dengan benar Kalau dipakainya Lu gak usah nyontohin Oh peraga-peraga Kan nge-fly Jadi kalau dikasih Dumolid Hah? Gitu Dikasih Dumolid Terus? Gitu Lebih mirip penyanyi pantura Pakai obat ya Menimbulkan efek beler Eh Orang ganti channel Lihat nanti lu Oh iya Oh iya Oh iya Maaf Maaf Nah Menimbulkan Ah saya ngomong apa Jadi pusing Menimbulkan efek tersebut Nah oleh karena itu Makanya berbahaya Nah jadi Sebenarnya obat Dumolid tersebut Bisa digunakan Kalau ada resep dokternya Kalau gak ada resep dokternya Nah itu dipertanyakan Buat apa Pakai obat ini Buat apa Tapi kita gak tau nih Kita akan lihat lagi perkembangannya Mungkin saja Ditangkapnya bukan karena hanya Dumolid saja Karena yang lain juga bisa aja Gitu ya Tapi itu saya ingin memberitahukan Bahwa saya tuh pernah pake Tapi dengan resep dokter Jadi kalau sampai satu saat Saya ketangkap Saya udah ngasih tau dulu Eh gue pernah pake Gitu Oh gitu Resep dokternya masih ada gak? Kan harus ada barang bukti pak Iya ya Kan saya beli resep dokter Kasih apotik Obatnya dikasih Nah Itu harus ke apotiknya lagi Sama apotekernya Masih ingat gak bapak? Tapi kan obatnya udah gak ada Ya mudah amat Polisnya mana mau tau Lo demen banget? Gue ketangkep Heran deh Pak mereka fly bareng pak Ya kita tunggu update berikutnya aja lah Seperti apa Mudah-mudahan ini Jelas ya Mudah-mudahan jelas Ini hanya Informasi pengetahuan aja Apa sih obat Dumolid tersebut Dan kenapa dijual Di apotik Dan kenapa dokter bisa memberikan resep ya Memang kalau dipakainya secara berlebihan Akan berbahaya ya Oh gak usah begitu Obat sakit pala Coba minum 40 butir Ya berbahaya juga kan Itu bahaya pak Pernah lo? Temen saya pernah Coba bunuh diri Minum 80 butir Ini beneran Serius? Beneran Tapi gak mati-mati dia Kok bisa? Hah? Kok bisa? Dia sakit patah hati Kok bisa gak mati-mati? Gak tau pak Ada yang dibantu soalnya Saya juga bingung ah Bikin saya ke rumah sakit lagi Ngayatin dia lagi Aduh kok gak mati-mati Gitu Tapi saya jawab Pernah minum obat sakit kepala 20 butir Gak mati Gitu ya? Iya Dalam setahun ya itu ya Oke Lo baca deh Mendingan nih Kok gak ada pak? Ada Berikutnya ada Gitu ya Gak udah Oke Baca Berita selanjutnya Berita selanjutnya ada Pavel Valery Vichdorov Siapa? Pavel Valery Vichdorov Siapa itu? Dia itu miliarder Berusia 33 tahun Asal Rusia Dikenal sebagai Anak yang cerdas Ia adalah lulusan terbaik Di Universitas St. Petersburg Siapanya kamu? Dia itu Saudara saya Yang tinggal di Rusia Dan sebelum itu Dia menciptakan aplikasi Telegram pak Tau kan Telegram? Tau saya pake soalnya Telegram Oh CEO nya Telegram Iya betul sekali Nah tapi tuh Pavel Vichdorov ini Lebih dulu menciptakan Aplikasi jejaring sosial Bernama VKontakte VKontakte Aplikasi ini mirip Dengan aplikasi Facebook Versi Rusia Dan aplikasi ini Sempat membuat Pavel dijuluki Mister Facebook Dari Rusia Mau ada fotonya tuh Gitu kan? Baca coba Pavel Vichdorov CEO Telegram Yang gantengnya Memblokir hati wanita Wow Itu Keren kan saudara gue? Di sini tulisnya ya Pavel Vichdorov CEO Telegram Gantengnya memblokir hati wanita Eh di Indonesia Diblokir Menkom Info Yang penting ganteng Oh iya iya Penciptakan Telegram Yang benci Whatsapp Oh Jadi dia nciptain Telegram Dia gak suka sama Whatsapp Akhirnya tapi Telegram Yang ditutup Dia udah ketemu Jadi berita terakhir adalah Dia sudah ketemu dengan Menkom Info Dan sudah jabat tangan Ada fotonya udah jabat tangan Dan mengatakan bahwa Aplikasi Telegram Akan dibuka kembali Dan kalau saya Memang saya lebih senang Pakai Telegram Dibandingkan Whatsapp Kenapa? Karena kalau Telegram itu Bisa dibanyak handphone Jadi misalnya Kalau Whatsapp itu kan Satu nomor satu handphone ya Kalau Telegram itu Misalnya Anda punya dua handphone Dua-duanya nyala Bersamaan Jadi Handphone manapun Pesan bisa nyampe Nah saya kan punya Empat puluh handphone Empat puluh handphone tersebut Saya bisa pakai Oke deh Jualan-jualan Toko Gue jualan Pak lagi nge-review pak Oh iya kayak nge-review ya Review aplikasi pak Jadi itu bisa Jadi misalnya Kamu telegram kemanapun Handphone manapun Yang dipegang Nyampe gitu Kalau Whatsapp gak nyampe gitu Makanya jangan di blokir dong Gimana sih Kalau mau blokir Ketemu saya dulu lah Menkom Infonya Ya udah diundang aja pak Mau saya tulisinnya Menkom Info Buat kita next Boleh Coba kita undang Menkom Infonya abis ini Siapa pak namanya pak Lah Kamu gak tau gimana Pak saya nanya saya pak Pak saya jadi asisten Harus Harus tau dong Udah nanti aja dibahasnya Ntar sama-sama gak tau Salah kita nyebut Iya betul Jadi Pak Veldurov ini kenapa Oke Pak Veldurov ini melepas perusahaan Yang memberinya keuntungan 3 miliar US dolar Karena Merasa kebebasannya diganggu Sama pemerintah Rusia Oh jadi dia tuh Akhirnya out Keluar dari Rusia Terus dia bikin aplikasi telegram Tapi dia memikat wanita katanya Kenapa tuh Memikat aku Dicat pembangkang oleh negaranya Lalu memutuskan untuk keluar dari negara tersebut Dan hidup nomaden Atau berpindah-pindah Salah satunya tinggal di Raja Ampat Indonesia Saya mau tau memikat wanitanya doang aja Kenapa Bentar Pak Tahun 2014 Fafel Durov menciptakan aplikasi Sepulisan singkat telegram Yang terkenal sangat menjaga Pengguna yang menjadi kompetisi WhatsApp Fafel Durov selalu identik dengan Ada disana Itu Ya disitu Teg foto Pak Fafel Durov Ada lima foto Memikat wanitanya Ada Tuh 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 fotonya Mana Tuh Yang mana coba Pak Fafelnya Pak Ya Manusia pak Namanya juga Pak Fafel pak Eh jangan salah Di psikologi itu ada yang namanya Pak Fafel Dock loh Ada loh Oh gitu Tuh liat Tuh Ih berpurafter tuh pak Tuh 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 Kok ada foto wanitanya Duh gaiatin saya tuh pak Tuh Lagi gaiatin kamu Iya Duh matanya sampai siwer-siwer gitu Kenapa tadi mengikat wanitanya Mau mengikat wanita Mencipta telegram yang ganteng Ganteng abis Iya kan Iya kan Oke coba Kenapa memikat wanitanya Pastinya ganteng abis Dan matanya itu tuh Kalau melihat orang kayak terasa tertusuk gitu Kayak Gitu Gitu Bajunya pake apa Warnanya Hitam Putih Matanya Tanjam Aku tau ini kemana Kemana Ada kumis-kumisnya gitu gak Sedikit kak Gak banyak Ya gue cukur Yang pastinya ada rambut pak Oke baik kita akan mengundang bintang tamu Habis ini ya Bintang tamunya gak ada hubungan Kita akan mengundang bintang tamu Ya bintang tamunya ini menarik sekali Karena dia adalah seniman Pokoknya keren banget Hebat banget Luar biasa banget ya Terima kasih Selamat hari terakhir ya Jangan mana-mana tetap ditampusin Kita punya pajangan disana Pajangan tuh dibuatnya dari kertas Tapi sebelum kita lihat itu apa Coba kita lihat video ini dulu Silahkan Ya itu dia barusan Bagus ya Bagus Ini videonya ini Videonya Baik lagu pertama Dewi Kocu Seorang seniman kertas dengan kater pertama di Indonesia Ya itu tadi videonya Belum Dewi Kocu Seorang seniman kertas dengan kater pertama di Indonesia Ketidak sengajaan yang mempelajari teknik memotong dengan kater pertama sekulia Membuatnya justru menekuni dan tersebut Berpadu dengan keahlian yang menggambar Lulusan jurusan arsitektur Universitas Terumah Negara ini Menciptakan kateristik di tahun 2014 Sudah ribuan karya cantik dan mengagumkan ia buat Dari yang muda hingga yang rumit Dan sudah ribuan klien yang sangat mengagumi karya Dewi Mulai dari masyarakat awam hingga sejabat negara Walaupun sudah terbilang sukses Dewi belum merasa puas dan selalu merasa tertantang Mengerjakan desain yang lebih rumit Menurutnya sebagai seniman Hidupnya didedikasikan untuk berkarya Ya langsung aja kita undangin adalah Dewi Kocu Halo Mas Didi Halo Mas Didi Halo Mas Didi Itu karya-karyanya ya Betul Betul Mas Didi Silahkan duduk dulu Silahkan duduk dulu Mungkin karyanya bisa diambil pakai kamera Jadi ini apa sih art paper Tapi dipakai cutter gitu Namanya paper cutting Mas Didi Iya Apa? Paper cutting namanya Namanya paper cutting Oke Menggunakan cutter Cutter Cutternya cutter khusus Cutter biasa Cutter gede itu Enggak Kan cutter kan yang biasa Yang biasa di Yang bisa di krekek gitu loh Yang bisa di krekek Dikrekek ya Bisa di krekek Maksudnya Cracker tadi ya Ya Makanan itu Pokoknya bisa di krekek Yang krekek Iya Tapi yang gede yang kecil Yang kecil Yang satu senti Oh yang satu senti Oke Tapi cutternya cutter biasa Tapi cutternya cutter biasa Jadi gak khusus tuh Gak perlu yang khusus Gak boleh Kenapa gak boleh yang khusus Bukan gak boleh Tapi gak perlu Gak perlu yang khusus Gak perlu yang khusus Jadi cutter apa aja Sebenernya bisa Yang penting tajam dong Yang penting tajam Malah waktu itu di instagram Saya pernah lihat Ada temen yang Ngeposting Ngetek foto Ngeteksi saya Mereka bikinnya pakai Malah pakai cukuran jenggot Silet cukuran jenggot itu Silet 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 cukuran jenggot kan bentuknya Oh ini yang dibuka Yang ini loh Yang sebesar ini Jadi saya juga gak tau sih Dia gimana motongnya sih Tapi ya luar biasa sih Itu ada orang yang motong Pakai siletnya jenggot Oh iya Orang saya alis aja juga pakai silet kok Penuh ya Ya bener Beneran Mau coba gak? Abis dong semuanya Enggak alisnya gitu loh Yang jahat ya Yang kurang Coba kamu belajar lagi Belajar Pakai golok gitu Coba Kan yang kecil aja kan katanya Yang kecil aja 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 Menarik banget Terus nah ini awalnya Kenapa bikin beginian Coba Jelaskan Waktu itu lagi iseng Waktu itu di kantor Iseng jadinya begini Wih Pelan-pelan Waktu dulu iseng jadinya kecil Masih kecil Jadi lama-lama Tapi akhirnya jadi tambah lama Ini cuma iseng doang ya Tadinya iseng Tadinya iseng waktu di kantor Jadi waktu itu di kantor Ngeliat di majalah fashion Lagi liat-liat Kok ada Ada sesuatu Ada di satu halaman Kok kayaknya lucu ya Ada paper cutting sederhana Warnanya putih doang Habis itu gambarnya modern Terus bikin-bikir Nih kebetulan nih Ponakan lagi mau ulang tahun Mau dikasih apaan ya Jadi akhirnya dari situ Terinspirasi Gara-gara pelit ya Kira-kira gitu sih Iya kan bener Iya sama Sama juga kan Saya emang gak perlu liat Sama Mbak E orangnya Wih Konakan saya gak ulang tahun aja Saya kasih kado Beneran Udah gitu gak saya ajak ngomong Kenapa? Biar gak minta lagi Tapi bener Nih ya Liat ini adalah karya Yang dimulai Hanya gara-gara iseng Gara-gara iseng tuh Dan kepepet kayaknya Orang bisa berkarya seperti Tapi pasti belajar ya Masih belajar Makanya kalau ada waktu Iseng tuh digunakan Untuk hal-hal yang Positif Ya kan Kamu iseng baca kan? Baca kan Kalau iseng kan? Ini kalau iseng baca Tau? Bungkus gorengan tuh kan Ada tulisannya banyak tuh Itu banyak pak Itu kebanyakan koran Aku baca itu Pengetahuan loh pak Dari bungkus gorengan? Iya Ini serius ya? Iya pak Emang gak pernah makan gorengan Di luar Pakai koran tau? Kok kamu tau? Aku makan biasanya Tapi dibaca isinya? Baca Baca sambil makan Terus kena minyaknya Terus buyal Bener kan pak? Bener Oke Jadi awalnya gara-gara Mau bikin kado Mau nyari kado buat ponakar Mau nyari kado buat ponakar Endingnya dijual nih dong sekarang? Sebelum itu Abis itu ngambil kertas dulu Dari kantor Kertas bekas waktu itu Pakai kertas bekas? Kertas bekas Udah hanya bekas Belum 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 Masih itu kan baru tes dulu kan Tes dulu awal Buat perdana dulu nih Sebelum ngasih yang ponakan dulu Kertas dulu pakai kertas bekas Jadi kan kalau di kantor kan Bos kan selalu wati-wati kan Kertas jangan dibuang dulu Balik bagian belakangnya Masih bisa dipakai Oh iya iya Hemat 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 Eko friendly Jadi abis itu Jadi dari kertas bekas itu Saya pakai bagian yang udah di print Jadi bagian yang putih bersihnya Akhirnya jadi Sampak depannya si paper cutting Waktu itu masih pakai bunyi kecil Pakai gunyi kecil Dipotong-potong Bagus Waktu itu tapi Kemudian ada bagian yang Gak bisa dipotong Pakai gunyi kecil Itu gambar apa waktu itu? Gambar musang Gambar musang Itu gimana cara? Digiplak atau ngeliat? Di print Oh di print Printnya Di print lalu diikutin garisnya Oke Oh Jadi di print terus printnya Line-lainnya dipotong-potong Iya Setelah itu dipotong Setelah dipotong Selesai baru dibingkai Bagus tapi Bagus dong Waktu itu jadinya bagus? Bagus Kalau dikasih ponakan ya? Belkan Waktu itu Pertama masih kasih ke temen Sama temen-temen di kantor Kasih temen di kantor Yang gambar musang itu Suka temennya? Abis itu bikin lagi Gambar kelinci Tapi temennya suka gak Yang dikasih gambar musang itu? Suka sih harusnya Dia pesen lagi Dia pesen lagi? Mungkin dia gak suka musangnya kali Dia pesen buat akhirnya Buat jadi kado Saudara di yang lain Oh Mulailah dijual Mulai dijual Harganya? Harganya waktu itu Rp. 190.000 Dari kertas bekas Waktu itu kertasnya udah gak bekas sih Oh gak bekas Satu Itu aja harganya Rp. 20.000 Rp. 25.000 Rp. 20.000 Bagi 500 lembar Saturim ya Satunya di jatuh Rp. 250.000 Kira-kira berapa ribu persen? Kacing lah pokoknya Wah ya Wah biasa Pak itu dulu Itu dulu loh Dulu lah Sekarang Berapa? Sekarang ukuran yang paling kecil Lebih kecil dari yang baby ini Itu ukuran 30 x 30 Harganya Rp. 970.000 Rp. 170.000 Rp. 900.000 Rp. 900.000 Rp. 900.000 Rp. 900.000 Tetap keliatan gak mampu Harus sombong Harus sombong Oke oke Sombong Ulangin lagi Harganya Rp. 970.000 Oke Gak usah nalan ludah Habis itu Yang gede berapa yang gede? Makin gede makin mahal yang pastinya Karena harga itu berdasarkan ukuran Kan lebih gampang kalau Oh tapi sama aja ya Tingkat detailnya kan jadi lebih banyak juga soalnya Berapa? Yang paling besar harganya berapa? Yang kira-kira sebesar yang batik itu Harganya Rp. 3.000.000 Berapa? Rp. 3.000.000 Rp. 3.000.000 Modalnya berapa? Modalnya Aku ngomongin modal Maaf ya Enggak-enggak Sorry-sorry Itu kan yang kecil ke gede kan gak beda jauh itu Tingkat krumitannya beda? Tingkat krumitannya 3.000.000 Berapa lama bikin itu? Sekitar Lebih dari 10 jam ya Kalau yang besar Tapi sehari berarti gitu? Enggak sehari sih Kan pakai makan dulu Pakai istirahat dulu Ya gak usah makan lah Harus makan Kaper 10 jam? Iya 10 jam minimum Kalau ukurannya besar Minimum? Berarti sekarang udah gak kerja di kantor lagi dong? Udah gak Di rumah aja Di rumah aja Luar biasa Itu iseng menghasilkan Menghasilkan uang tuh Itu luar biasa dia Lu cuan abis nih Gila Tapi katanya pernah bikin yang 2 meter 2 meter ya? Waktu itu pernah bikin yang sebesar pintu Wow Itu berapa lagi? Maaf Sebesar pintu? Pintu Kira-kira ini Satu ini berarti 3 juta 3 juta satu pintu itu Pak yang butuh 8 8 kali 3 24 juta Kira-kira gitu Bener ya? Gak 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 Tunggu dulu Kita tanya dulu Berapa harganya sebesar pintu? 30 juta 30 juta itu yang beli Yang beli itu bodoh Kalau saya gak mau Kenapa? Maunya 50 juta ya? Lah ngapain beli itu 30 juta? Nah mending gue beli pintunya tuh Ayo berapa juga sih Dapet berapa coba pintu? Ayo Daripada beli Ayo segede pintu Ya kan? Bukan jadi pintu Tapi gak Abis itu dibuat apa? Itu lukisan perjamuan kudusnya Yesus sama 12 muridnya Oh my god Jadi kan sangat detail banget Oh detail itu Jadi murid-muridnya sama backgroundnya Masih ulir-ulirnya Semuanya lengkap Komplik 2 meter Buat pajangan Buat pajangan Berapa lama? Berapa lama? Berapa lama? 3 bulan 3 bulan? 3 bulan 3 bulan tuh kerjain itu doang atau? Nyambi yang lain Nyambi yang lain juga? Nyambi yang lain Kalau 3 bulan full 3 kali 30 90 hari 90 hari Bagi 30 juta Berarti perhari Hitungnya kenceng ya boh? Oh iya dong Itu sambil nyambi loh Yang lain Nyambi Nyambi yang lain Oke Nyambi orderan yang lain Nyambi orderan yang lain Oke Coba bikin Paper cut saya bisa kan? Bisa Bisa kan? Bisa Coba buktikan dong Kalau memang jago Keluarin ya Buktikan kalau memang jago Bikin paper cut saya Tunggu sebentar Kamu Disini soalnya Ini ukuran yang berapa ini? Ukuran yang 30x30 Kenapa yang kecil banget? Abisnya Bapak gak mau bayar Ini kan gratis Coba kan dilihat dulu Ke penonton Seperti apa Kok botak gitu? Gak ada Mau ditambahin rambut pak? Jangan Oke ini harganya berapa Kalau yang segini? Ukuran segini Yang tadi 970 Oke Nanti bayar ya PT Tolong ya Oke Nanti pake uang Kas Tau dong uang kas Tau Tau lah ya Gesek kartu pak Apa? Gesek kartu Gesek kartu coba ya Kartunya siapa pak? Kartu Kamulah kartunya siapa Pak ini kan buat bapak? Kenapa? Ini kan buat bapak? Ya tapi kan bagian bayar-bayaran kan Harus ada orang yang membayarnya Oh itu pake cutter Liat ya Udah mulai Udah mulai dikerjain Pake cutter Liat Muke gue di cutter-cutter tuh ya Keliatannya Kapan lagi kan? Iya bener Itu gak butuh taplak gitu Atau gak butuh apa gitu Ini alas ya? Pernah gak pada saat cutter tangan kepotong? Gak pernah Gak pernah? Gak pernah Serius? Gak pernah serius Gak pernah kecelakaan tangan kepotong gitu? Kan yang ngotong tangan kanan Tangan kiri cuma ngeliatin doang Tangan kiri? Kan tangan kiri ngeliatin gimana ceritanya? Iya tangan kiri kita ngeliatin aja Kayak gini Mungkin lagi mabok gitu Jangan mabok kalau sambil motong Gak boleh ya Gak boleh Gak boleh Gak boleh Gak boleh Katanya banyak customer yang bikin Minta mukanya ditirusin Itu di shading bisa gak? Ini udah Dikurusin bisa Oh dikurusin bisa? Tapi kayaknya udah pas ya Oh oke 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 Maksudnya gitu Minta ditirusin tuh Supaya lebih keliatan kurus gitu? Iya Bukan cuma selfie apps aja kan Oh iya iya Bukan cuma 360 doang ya Bikin gini aja Muka mau dibenerin ya Mata perlu digedein Mata digedein Bikin foto orang lain aja, nape. Lebih tirus, mata lebih gede. Iya, hidung lebih mancung. Hidung lebih mancung, oke baik. Oke, kita akan lihat hasilnya nanti seperti apa ya. Ini kayaknya menarik, karena ini pakai cutternya, actually it's like normal cutter loh, seperti apa. Tapi selain satu ini, yang mana-mana tetap di hitam putih. Ini udah, udah, udah dibingkai barusan. Wah, tuh. Jadi berapa ini, Cik? Nantinya di belakang aja. Nanti di belakang ya. Akhirnya saya bisa naruh ini, di sini. Selama ini, gak tau ini kenapa beruang sama serigala ada di sini nih. Saya juga gak ngerti. Gak ganti-ganti, pas bunga kayak apa. Enggak, ini, liatin aja. Udah dua-duanya nengokin penonton. Ada 6 tahun udah nih, begini doang deh. Sekarang kita akan taruh di sini. Oh, jadi diliatinnya bener tuh. Ini kan bagus kan? Apa-apa. Kayaknya tuh terpesona gitu loh mereka berdua tuh. Bikin satu lagi fotonya dia taruh di sini gitu. Biar kayaknya gak ada yang peduli gitu. Ya ampun. Bagus lah. Tengok ya, tengok. Karya Apik ini luar biasa, kasih tepuk tangan dulu. Keren banget, luar biasa banget. Nah, kita ada satu bintang tamu lagi. Ini dia beda, dia pakai daun kering. Pakai daun kering. Seperti apa ya? Kita lihat dulu video ini, silahkan. Siluat daun kering. Inilah karya Apik lewat selembar daun yang dibuat oleh Gilang Video Hutomo. Mengguasai teknik menggambar membuatnya tidak sulit untuk menciptakan karya yang satu ini. Memanfaatkan daun ketapang yang terhampar di sekitar area rumah, Gilang berhasil menyebab sampah menjadi karya seni yang diminati serta memiliki nilai jua. Langsung aja kita undangin adalah Gilang Keromon. Apa kabar, Gilang? Ini buat Mas Deddy. Oh, ini buat saya. Luar biasa. Kece, loh. Lihatin. Cepetan dia buatnya. Ini saya lihat waktu itu di Instagram ya. Di Instagram dia buat, terus dia nge-tag saya sekali ya. Nge-tag saya, terus wah ini harus diundang nih. Bagus banget ya. Udah ya, makasih ya. Loh, jangan, 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 jangan. Sini, sini, sini. Sini, silahkan, aku pindah ke sini. Kan udah dapet barang. Ya, setidaknya udah di-tag, udah kasih. Ngobrol-ngobrol gitu, Pak. Ini. Oke, kita ngobrol-ngobrol kalau gitu ya. Boleh. Ini saya taruh. Ini saya, ini. Taruh sini, Pak. Nah, di sini bagus nih. Nah. Gitu terus ya. Oke, gitu terus ya. Iya, iya, Pak. Ntar orang liatin lu, nggak liatin ini. Oke, baik. Silahkan ditanya. Hah? Oh, gilang. Lu kerja, kan? Aku kerja. Ini tanya dong. Ini aku kerja tutupin mukanya. Gilang, gilang, mau nanya dong. Mau nanya dong, sejak kapan bikin siluet daun kering? Siluet daun ini masih baru ya. Masih baru satu tahun setengah. Tapi sebelum saya buat ini, saya observasi dulu selama satu tahun. Dia untuk ketahanan daunnya itu. Ketahanan daunnya? Berarti, berapa lama observasi ketahanan daun? Satu tahun. Dia satu tahun di dalam bingkai dan satu tahun di luar bingkai. Jadi ada dua. Tapi kondisinya tetap awet sama sampai sekarang. Oke, jadi artinya kalau misalnya ini ditahan berapa lama? Karena ini daunnya udah maksimal ya. Terus kalau saya bingkai gini, di dalamnya saya kasih obat untuk anti rayap. Jadi tahannya sampai tahunan juga bisa. Tahan sampai tahunan? Iya. Iya, kalau enggak kan ikut keriput orang. Iya, iya, iya. Ikutin sesuai umur aja, Pak. Iya, iya, iya. Pakai daunnya apa? Ini jenisnya daun ketapang. Daun ketapang? Oh. Banyak di ketapang ya? Banyaknya di ketapang? Bukan. Bukan. Oh, bukan. Nambah pengetahuan gitu loh. Daun ketapang itu adalah apa? Apa? Daun ketapang itu biasanya banyak ada di taman-taman kota untuk adem. Tapi biasanya dia mirip seperti daun jati. Daun jati di perkotaan susah. Teksturnya hampir sama. Yaudah saya buat dengan daun ketapang. Oh, tapi apakah nggak bisa pakai daun lain? Bisa, cuma terlalu ringkih. Jadi dia... Oh, ini dibuatnya berarti yang udah dikeringkan? Iya, betul. Ada keringkannya sudah kering sendiri atau ada proses pengeringannya? Oh, ada prosesnya. Jadi untuk daun jatuh itu, saya ngambilnya daunnya yang jatuh. Oh, daun jatuh? Kalau ngambil di atas pohonnya banyak sebutnya. Oh, kau pikir mah dia nggak mau ke atas karena ini peduli lingkungan ya. Nah, ini namanya peduli lingkungan ya kan? Jatuh-jatuh sekalian diambilin, sekalian dikeringin. Dia nggak mau ke atas. Kenapa nggak mau ke atas? Dengar nggak tadi? Banyak semua. Nah, iya. Apa peduli lingkungannya? Apa peduli lingkungan dong? Jatuh juga diambil. Kalau nggak kan jadi sampah di bawah. Biar pada jadi sampah, mending jadi begini. Nah. Art. This is called art. Luar biasa. Yaudah, tanya langsung. Bajuan kamu lah kalau nanya itu. Nah, ini aku mau nanya nih. Dijualnya berapa? Oh, saya ada tiga ukuran. Yang ukuran 30x20 itu, ukuran kertas A4, itu 140 input frame. 140? Input frame. Kalau ukuran A3, 30x40 itu 170 input frame. Untuk yang ini, ini special order. Biasanya 300 ribuan. Ini 300 ribuan? Oh. Keren loh ini. Saya lihat aja. Luar biasa. Frame-nya udah termasuk ya? Yaudah, sudah input. Frame-nya udah termasuk? Udah termasuk. Ini kamu bikin sendiri atau kamu udah ada? Bikin sendiri. Bikin sendiri semuanya? Manual sendiri. Eh, kalau dia gak bikin sendiri, kita ngapain ngundang dia? Oh, iya sih. Gimana sih ini orang? Iya ya. Tapi siapa tahu dia udah punya yang diajarin yang lain gitu. Jadi staffnya. Punya murid gak? Enggak. Banyak kan pernah ngadain murid. Tapi gak tahan. Karena butuh kesabaran yang tinggi juga sih. Ini berapa lama nih bikin gini nih? Untuk ini, 2 jam. Ini 2 jam cuma? 2 jam, 3 jam. Ini pakai cutter juga? Pakai cutter. Cuman resikonya dia kalau daun, salah dikit. Kita buat dari awal. Jadi salah 3 kali, terus jawabannya. Ini udah berapa kali salahnya? Susah kan? 2 kali. 2 kali salah? Boleh tahu kesalahan yang pertama? Di bagian mana? Mata. Mata. Nah kalau ini berarti gak pakai foto dong? Gak di print dong? Enggak, saya manual sketching. Wow, emang kamu backgroundnya apa ya? Backgroundnya saya kuliahnya STT di listrik. Iya. Listrik? Elektro. Elektro? Background elektro. Ini di sketch pakai pensil dulu gitu? Pakai pensil. Karena emang saya hobinya gambar. Kenapa ngambilnya elektro? Mungkin salah jurusan juga sih ya. Oh, salah jurusan juga sih. Kerjanya apa sebenarnya selain ini? Selain ini, sebelumnya saya interior design. Interior design? Iya. Oke, masih interior design itu STT masih nyambung. Gambar-gambar lah ya. Tapi elektro, interior design, terus bikin ini. Iya. Penghasilan terbesar sekarang? Dari sini? Terbesar dari sini. Tapi maksudnya sekarang like you're professionally working only this? Yes. Tidak ada yang lain? Tidak ada. Berarti banyak pesanan? Iya. Wow. Oke. Yaudah, kasih tahu coba kalau orang mau pesan, pesan kemana ini? Boleh dilihat di sosial media saya di Instagram Gilang Keromon. Di situ ada kontak infonya juga. Gilang Keromon ya? Gilang Keromon. Kalau ini kateristik ya? Iya. Kateristik ini Gilang Keromon. Atau Google search aja siluet daun nanti keluar saya doangnya. Anda yang pertama memang? Oh ya? Wow. Negara-negara lain nggak ada tuh? Kalau di Indonesia baru saja. Yang ada di Google searchnya itu kalau keluar pertama kali. Wow. Di Indonesia baru dia. Oke, boleh nanya kenapa namanya Gilang Keromon? Emang Keromon nama asli? Bukan. Pokemon? Bukan. Itu nama ini, nama dagangan. Nama dagang. Nama aslinya? Nama aslinya panjang. Apa tuh? Gilang Mobiar Video Futomo. Oke, Gilang Keromon ya. Kenapa nggak Gilang Futomo? Nggak ngejual kayaknya. Ini dulu Budi Utomo terjual banget loh. Tapi kan dia ngejual daun. Oh iya. Tapi kenapa Keromon? Apa hubungannya dengan daun? Ah dulu karena saya suka nonton Digimon sih ya. Tuh kan pasti takut tahu tuh ada Pokemon Digimon ya kan? Ya lu juga tahu kalau gitu. Dia tahu berarti kamu ngomplain. Berarti kamu tahu. Keromon tuh ada di Digimon? Nggak ada. Nggak? Gimana sih? Mungkin Digimon salah gaul kali ya. Digimon suka. Tapi nama-nama gitu lah ya. Iya. Ya udah silahkan coba saya pengen buat, pengen lihat kamu buat siluet mukanya Anu sama Billy. Boleh, saya ambil dulu. Oh iya silahkan. Ambil Anu dan Billy-nya atau ambil daun? Oke, ini daunnya. Iya. Wow. Wow. Ini kondisi daun yang basah. Itu kondisi daun basah. Iya. Saya tarik nggak apa-apa ya? Iya nggak apa-apa. Jadi dikeringin dulu baru dijambar? Iya, kalau pengeringan itu, saya sistemnya sistem pressing. Karena kalau daun jatuh pasti melengkung. Jadi saya press dahulu selama, sambil pengeringan selama 2 atau 3 hari. Maka dia lurus. Terus setelah itu saya mulai dengan tahap sketching. Mau digambar siapa? Yang mau digambar. Anu. Anu sama Billy coba. Boleh, boleh, boleh. Atau pianonya aja lah kayaknya lebih bagus. Pakai spidol tuh? Iya, spidol. Sebenarnya sih kalau untuk pemula pakai pensil. Tapi karena saya biasanya pakai spidol. Wih, dia sudah tidak pemula. Sudah profesional. Sudah ngekbar. Langsung pakai spidol? Iya. Jadi langsung lihat muka gitu? Iya. Lu diam aja lihat sini dong. Tahan. Tahan. Tahan, tahan. Main, tetap main, tahan. Jangan ngedip dong. Jangan ngedip. Napas ditahan. Kita musuh aja alisnya dinaikin. Ini keren loh kalau bisa jadi. Ini luar biasa loh. Bisa minta... Kan orang banyak minta lebih tirus ya? Iya. Bisa minta lebih tinggi? Kodrat kayaknya. Mukanya aja. Untuk daun biasanya saya emang cuma muka aja sih. Nggak bisa sampai seluruh badan. Hanya wajahnya aja ya? Iya betul wajahnya aja. Kalau misalnya Mbak Dewi biasanya ada pernah nyoba di media kertas yang lain nggak? Pernah nyoba di kayu? Oh di kayu. Di kayu? Di kayu. Jadi kayak diukir loh? Di laser sih kalau di kayu. Bisa jadi bagus. Kayak bahan triklek gitu terus dipotongnya pakai laser. Oke. Itu bikin sendiri? Pakai laser sendiri? Pakai laser ada mesin lasernya. Terus kenapa? Itu dijual juga atau nggak sekarang? Dijual juga kalau itu buat jadi cake topper. Koper? Cake topper. Jadi hiasan kue yang ditankepin di atasnya kue. Biasa tulisannya ada. Nggak ngerti sih? Cetakan nantinya. Cetakan apa? Bener kan? Hiasan kue. Jadi kalau biasanya ulang tahun kan biasanya ditulis pakai krim kan? Happy birthday. Iya kayak cetakan kan? Cetakan. Tapi yang ini nggak. Jadi tulisannya itu ditankepin di atasnya kue. Oh iya iya iya. Buat tancepan kue di atasnya itu. Terus ada lagi material lain-lain juga. Saya coba di rumput laut. Rumput laut? Rumput laut di sushi. Itu enak banget. Rumput laut yang lembaran itu? Iya. Itu kan rentan banget juga. Iya. Jadi waktu itu saya pernah bikin namanya norigami. Jadi sushi kan dibalut sama rumput laut ya. Nah rumput lautnya itu bolong-bolong juga alanya. Terima kasih. Udah sushi sama rumput laut sama nasi. Dia udah mulai kerja nih. Jadi untuk teknik percuttingan. Ini sketsanya. Kasarnya seperti ini. Terima kasih lihat sketsanya. Kelihatan nggak ya? Kayaknya nggak kelihatan ya kalau belum ya? Belum kelihatan. Oke. Ini cutternya beda nih cutternya ya? Iya ini cutter pen. Cutter pen ya? Jadi lebih runcing. Lebih runcing. Oke silahkan coba. Mulai dipotong. Kita kalau misalnya salah dipilih pasti dibuat dari awal. Ini kan bunyi. Ini kan motongnya kan nggak bisa kayak motong kertas kan ini lebih. Betul. Lebih ringki. Lebih ringki kan? Iya. Terima kasih. Wow. Kamu biasa lebih suka kerjanya sambil ngobrol atau? Ngobrolnya sambil kerja? Iya ngobrolnya sambil kerja. Atau kamu diam aja? Dua-duanya sih. Oh yaudah. Mau kita asking ya? Kita asking. Tapi actually that looks good loh. Itu cepet banget loh. Luar biasa. Oke kita lihat hasilnya nanti serai satu ini ya. Seperti apa ini langsung dikerjakan soalnya. Jadi jangan mana-mana tetap di hitam putih. Coba dikasih lihat dulu hasilnya ya mas. Wih. Wih. Iya. Mirip-mirip. Oke boleh dicopot lagi aja udah ya. Oh lu mau no? Oh ya ambil-ambil no. Lihat dulu no. Oke. Di rumah. Lu cutter-cutter lagi ya. Luar biasa. Harga berapa itu kalau segitu? Untuk ukuran seperti ini Rp170.000. Rp170.000. Pembuatan berapa lama? Tiga hari atau dua hari. Karena waiting list. Oh enggak kalau enggak waiting list? Mungkin sehari jadi sih. Sehari jadi. Sebenarnya berapa lama? Untuk motong-motong itu berapa lama butuhnya? Cepat. Untuk motong cepat. Tapi kita lihat dulu kemiripannya. Kalau misalnya kita potong-potong-potong. Kita lihat dulu enggak mirip. Kita buat lagi. Itu sih yang memberikan lama. Yang lama itu. Iya. Enggak pernah kehabisan daun? Enggak pernah. Enggak pernah. Di rumah ada pohon duit. Oh wih. Oke. Luar biasa. Nah ini kan halnya yang beda ya. Untuk kalian berdua. Kalau misalnya kalian sekarang kan lagi in banget nih bikin kayak gini. Kalau misalnya nantinya hasilnya ini udah enggak sebawa boom. Gue ngomong apa sih? Itu intinya kalau udah. Enggak enak banget sih. Aku coba cari bahasa yang baik benar-benar. Ngomong aja apa. Atau udah enggak laku. Iya gitu. Kalau enggak laku. Kalian mau bikin apa lagi? Misalnya. Kenapa nyumpain orang? Saya enggak nyumpain. Saya nanya misalnya. Ya tapi kan maksudnya enggak laku bikin gituan. Ya menurut saya sih. Pasti laku-laku. Ya terus nyapain nanya-nanya kalau udah enggak laku. Ya kan kita harus berpikir for the worst. Terus ngapain nyumpain orang? Aku enggak nyumpain. This is life. Love is upset. Dan kita enggak tahu. Kadang di atas, kadang di bawah. Bener kan? Tuh ditanya tuh. Iya. Ya udah tanya dong. Saya enggak pernah nanya. Tau kan pertanyaannya apa? Jauh-jauh aja dong. Kalau enggak laku. Kalau enggak laku gimana? Ini jahat banget. Ini suruh kok. Sama. Sendiri aja enggak mau nanya. Nanya dong juga. Kalau enggak laku ngapain? Tuh jangan apa aja tuh. Jatik. Emang. Emang iya sih. Aku enggak. Di daun ini sebenarnya pengembangannya masih banyak lagi ya. Seperti masih on progress sekarang daun, siluet daun glow in the dark. Daun glow in the dark? Iya. Jadi biasanya kalau pajang seperti ini kan taruh di kamar. Kalau kita tidur kan matiin lampu, nanti dia daunnya nyala. Agak-agak serem ya? Iya sih. Agak-agak. Aduh ini kalau ditaruh di kamarnya, terus ada gulender lagi. Oh my god ada twinnya. Awas malam-malam. Kalau kertas? Kertas ini sebenarnya awal. Jadi kertas ini awal. Jadi karena pengembangannya juga lebih banyak lagi. Makanya saya pernah coba di bahan kayu, di bahan sushi, di bahan yang... Nanti pasti di depan akan ada pengembangan pengembangan yang lain lagi. Di mana paper cutting atau sistemnya sesuatu yang dipotong itu hanya sebagai teknik dasar. Yang nanti aplikasinya bisa ke berbagai macam material yang lain. Bisa untuk hal yang lain. Oh. Ini yang kita panggil art. Inovasi juga. Inovasi juga. Inovasi juga. Oke berikan tugasan buat mereka semua. Menarik banget. Drem banget. Tadi Pat tanya, ini kenapa ada yang diajarin enggak gitu ya. Ada yang diajarin tapi enggak telaten ya akhirnya. Terus mereka semua berhenti ya. Karena ya mereka akhirnya hanya sebagai talent aja gitu. Yang dibayar sama dia untuk ngerjain. Tapi passionnya mungkin enggak ada di sana kan. Jadinya enggak bisa. Gitu juga kayak tadi yang kertas. It looks easy tapi kalau harus ngerjain and you don't have that patience ya. Akhirnya enggak bisa juga gitu kan. Mau nyewa orang jadi talent juga. Talent ya I think it's difficult. Banyak tapi mas. Banyak. Jadi sekarang banyak yang bantuin saya untuk noto. Oh banyak sekarang ya. Masuk nih salah satunya ada murid saya juga sih. Oke. Tapi tetap idenya yang menama ya. Iya. Dari ikutan workshop. Iya jadi ikutnya ikutan workshop. Mereka ini ikutan workshopnya. Oh untuk belajar untuk belajar. Jadi bisa ikutan workshop juga. Tapi yang pasti adalah jangan hanya menjadi talent doang. Jangan yang cuma motong-motong doang. Tapi juga harus berinovasi. Tadi pertanyaannya kalau nanti udah enggak aku bikin apa. So keep on keep on doing innovation. Because that's how you survive. Remember something that talent only works. But genius they create. Jadi kok bisa Patricia Goh inilah hitam putih. Kita enggak tahu nih. Kita akan lihat lagi perkembangannya. Mungkin saja ditangkapnya bukan karena hanya dumulid saja. Karena yang lain juga bisa aja gitu ya. Tapi itu saya ingin memberitahukan gitu. Bahwa saya tuh pernah pakai. Tapi dengan resep dokter. Jadi kalau sampai satu saat saya ketangkap. Saya udah ngasih tau dulu. Eh gue pernah pakai gitu. Oh gitu. Resep dokternya masih ada enggak? Kan harus ada barang bukti pak. Iya ya kan saya beli resep dokter kasih apotek. Obatnya dikasih. Nah itu harus ke apoteknya lagi. Sama apotekernya. Masih ingat enggak bapak? Tapi kan obatnya udah enggak ada. Ya mudah amat. Polisi mana-mana mau tahu. Lo demen banget. Gue ketangkep. Meran deh. Pak biar gue fly bareng pak. Ya kita tunggu update berikutnya aja lah. Seperti apa mudah-mudahan ini jelas ya. Mudah-mudahan jelas. Ini hanya informasi pengetahuan aja. Apa sih obat domolit tersebut. Dan kenapa dijual di apotek. Dan kenapa dokter bisa memberikan resep ya. Memang kalau dipakainya secara berlebihan. Akan berbahaya ya. Oh enggak usah begitu. Obat sakit pala coba minum 40 butir. Ya berbahaya juga kan. Itu bahaya pak. Pernah loh. Teman saya pernah coba bunuh diri minum 80 butir. Ini beneran. Serius? Beneran. Tapi enggak mati-mati dia. Kok bisa? Hah? Kok bisa? Dia sakit patah hati. Kok bisa enggak mati-mati? Enggak tahu pak. Ada yang dibantu soalnya. Saya juga bingung lah. Bikin saya keluar rumah sakit lagi. Ngatih dia lagi. Aduh kok enggak mati-mati. Gitu. Tapi saya juga pernah minum obat sakit kepala 20 butir. Enggak mati. Gitu ya? Iya. Dalam setahun ya itu ya. Oke. Lo baca deh mendingan nih. Pak enggak ada pak. Ada. Berikutnya ada. Tuh. Tuh. Gitu ya. Gak udah. Oke. Baca. Berita selanjutnya. Oh. Bentar. Berita selanjutnya ada. Pavel Valery Vichdrov. Siapa? Pavel Valery Vichdrov. Siapa itu? Dia itu miliarder berusia 33 tahun asal Rusia dikenal sebagai anak yang cerdas. Ia adalah lulusan terbaik di Universitas St. Petersburg. Siapanya kamu? Dia itu saudara saya yang tinggal di Rusia dan sebelum itu dia menciptakan aplikasi Telegram pak. Tau kan Telegram? Oh tau saya pake soalnya Telegram. Oh CEO nya Telegram. Iya betul sekali. Nah tapi tuh Pavel Durov ini lebih dulu menciptakan aplikasi jejaring sosial bernama VKontakte. VKontakte. Aplikasi ini mirip dengan aplikasi Facebook versi Rusia. Dan aplikasi ini sempat membuat Pavel dijuluki Mister Facebook dari Rusia. Mau ada fotonya tuh. Gitu kan? Baca coba. Pavel Durov CEO Telegram yang gantengnya memblokir hati wanita. Wow. Gitu. Keren kan saudara gue? Di sini tulisnya ya. Pavel Durov CEO Telegram gantengnya memblokir hati wanita. Eh di Indonesia di blokir Menkom Info. Yang penting ganteng Kak. Oh iya iya penciptakan Telegram yang benci WhatsApp. Oh jadi dia nciptain Telegram dia gak suka sama WhatsApp. Akhirnya tapi Telegram ini ditutup. Enggak gak gak dia udah ketemu. Jadi berita terakhir adalah dia sudah ketemu dengan Menkom Info dan sudah jabat tangan. Ada fotonya udah jabat tangan dan mengatakan bahwa aplikasi Telegram akan dibuka kembali. Dan kalau saya memang saya lebih senang pake Telegram dibandingkan WhatsApp. Kenapa? Karena kalau Telegram itu bisa dibanyak handphone. Jadi misalnya kalau WhatsApp itu kan satu nomor satu handphone ya. Kalau Telegram itu misalnya Anda punya dua handphone. Dua-duanya nyala bersamaan. Jadi handphone manapun pesan bisa nyampe. Nah saya kan punya 40 handphone. Nah 40 handphone tersebut saya bisa pake. Oke deh. Jualan-jualan toko. Gue jualan. Pak lagi nge-review pak. Oh iya kayak nge-review ya. Review aplikasi pak. Jadi itu bisa. Jadi misalnya kamu Telegram kemanapun, handphone manapun yang dipegang nyampe gitu. Kalau WhatsApp gak nyampe gitu. Makanya jangan di blokir dong. Gimana sih? Kalau mau blokir ketemu saya dulu lah Menko Minfo-nya. Ya udah diundang aja pak. Mau saya tulisin ya. Menko Minfo buat kita next. Boleh. Coba kita undang Menko Minfo-nya abis ini. Ya apa-apa namanya pak? Lah. Kamu gak tau gimana. Pak saya nanya saya pak. Pak saya jadi asisten. Harus. Harus tau dong. Udah nanti aja dibahasanya ya. Ntar sama-sama gak tau salah kita nyebutnya. Jadi Pavel Durov ini kenapa? Oke. Pavel Durov ini melepas perusahaan yang memberinya keuntungan 3 miliar USD. Karena merasa kebebasannya diganggu sama pemerintah Rusia. Oh jadi dia tuh akhirnya out. Keluar dari Rusia. Terus dia bikin aplikasi Telegram. Tapi dia memikat wanita katanya. Kenapa tuh? Memikat aku. Dicat pembangkang oleh negaranya. Lalu memutuskan untuk keluar dari negara tersebut dan hidup nomaden. Atau berpindah-pindah. Salah satunya tinggal di Raja Ampat Indonesia. Oh saya mau tau memikat wanitanya doang aja kenapa. Bentar pak. Tahun 2014 Pavel Durov menciptakan aplikasi sepulisan singkat Telegram yang saya kenal sangat menjaga. Perikasi penggunanya menjadi komponisnya WhatsApp. Pavel Durov selalu identik dengan misalnya berusaha berita. Ada disana. Ada disana. Ada disana. Ada. Ada. Itu ya disitu take foto Pavel Durov. Ada lima foto. Memikat wanitanya. Gak ada memikat wanitanya. Ada. Tuh 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 fotonya. Mana? Tuh. Yang mana coba Pavelnya? Pak ya. Manusia pak. Namanya juga Pavel pak. Eh jangan salah. Di psikologi itu ada yang namanya Pavel Dok loh. Ada loh. Oh gitu. Tuh liat. Ih berpurafter tuh pak. Tuh. 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 Kok gak ada foto wanitanya? Dia gak ngertin saya tuh pak tuh. Lagi ngertin kamu? Tuh. Iya tuh. Duh matanya sampai siwer-siwer gitu. Kenapa tadi mengikat wanitanya? Memikat wanita. Mencipta Telegram yang ganteng abis. Ya kan? Ya kan? Oke coba. Kenapa memikat wanitanya? Pastinya ganteng abis. Tuh gak ilmu pengetahuan loh pak. Dari bungkus gorengan? Iya. Ini serius ya? Iya pak. Emang gak pernah makan gorengan di luar? Pakai koran tau. Kok kamu tau? Aku makan biasanya isinya. Tapi dibaca isinya? Baca. Baca sambil makan. Terus kena minyaknya terus buyal. Bener kan pak? Bener kan pak? Bener, bener, bener. Binter, bener. Oke jadi awalnya gara-gara mau bikin kado. Mau nyari kado buat ponakan. Mau nyari kado buat ponakan. Endingnya dijual nih dong sekarang? Sebelum itu abis itu ngambil kertas dulu dari kantor. Kertas bekas waktu itu. Pakai kertas bekas? Pakai kertas bekas. Udah hanya bekas dulu. Ya bekas. Belum, belum, belum. Waktu itu kan baru tes dulu kan. Tes dulu awal buat perdana dulu nih. Sebelum ngasih yang ponakan dulu, kertas dulu pakai kertas bekas. Jadi kan kalau di kantor kan bos kan selalu wati-wati kan. Kertas jangan dibuang dulu. Balik bagian belakangnya masih bisa dipakai. Oh iya iya. Hemat, hemat, hemat. Hemat. Ego friendly ya. Jadi abis itu, jadi dari kertas bekas itu saya pakai bagian yang udah di print. Jadi bagian yang putih bersihnya akhirnya jadi. Tampak depannya si paper cutting. Waktu itu masih pakai gunting kecil. Pakai gunting kecil, dipotong-potong. Bagus. Waktu itu tapi kemudian ada bagian yang nggak bisa dipotong pakai gunting kecil. Itu gambar apa wati itu? Gambar musang. Gambar musang. Itu gimana cara? Digiplak atau ngeliat? Di print. Oh di print. Maksudnya ngelikin. Di print lalu diikutin garisnya. Oke. Oh. Jadi di print terus print-nya lain-lainnya dipotong-potong. Setelah itu dipotong. Setelah dipotong, selesai baru dibingkai. Bagus tapi. Bagus dong. Wati itu jadinya bagus? Bagus. Waktu dikasih ponakan ya? Belkan. Waktu itu pertama masih kasih ke temen sama temen-temen di kantor. Kasih temen di kantor yang gambar musang itu? Suka temennya? Habis itu bikin lagi gambar kelinci. Tapi temennya suka nggak yang dikasih gambar musang itu? Suka sih harusnya. Dia pesan lagi soalnya. Dia pesan lagi? Dia pesan lagi. Mungkin dia nggak suka musangnya kali. Dia pesan akhirnya buat jadi kado saudara yang lain. Oh. Mulailah dijual. Mulai dijual. Harganya? Harganya waktu itu Rp 150 ribu. Dari kertas bekas. Waktu itu kertasnya udah nggak bekas sih? Kok yang nggak bekas? Kalau yang nggak bekas? Satu. Itu aja harganya Rp 20 ribu. Rp 25 ribu. Rp 25 ribu bagi Rp 500 lembar. Satu rim ya? Satunya di jadinya Rp 150 ribu. Kira-kira berapa ribu persen? Kacing lah pokoknya. Kok kayaknya? Lu punya kual biasa. Lu punya kual biasa. Pat, itu dulu. Itu dulu loh. Dulu lah. Sekarang berapa? Sekarang ukuran yang paling kecil, lebih kecil dari yang baby ini. Itu ukuran 30x30 harganya Rp 970 ribu. Rp 170 ribu. Rp 900 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 ribu. Susah-susah. Kalau ngomong orang nggak mampu, susah ya. Jangan kelihatan banget gitu loh. Oh iya, iya, iya. Biasa aja jadi, oh Rp 900 ribu. Oh iya. Kayaknya, kayaknya. Oke, coba lagi. Coba ulang. Rp 970 ribu. Tetap kelihatan nggak mampu. Harus sombong. Oke, oke. Sombong. Ulangin lagi. Harganya Rp 970 ribu. Oke. Nggak usah telan ludah habis itu. Yang gede berapa yang gede? Makin gede, makin mahal yang pastinya. Karena harga itu berdasarkan ukuran. Kan lebih gampang kalau. Oh, tapi sama aja ya. Kan tingkat detailnya kan jadi lebih banyak juga soalnya. Berapa? Yang paling besar harganya berapa? Yang kira-kira sebesar yang batik itu harganya Rp 3 juta. Berapa? Rp 3 juta. Rp 3 juta. Modalnya berapa? Modalnya. Itu kan yang kecil ke gede kan nggak beda jauh itu. Tingkat krumitannya beda. Tingkat krumitannya? Berapa lama bikin itu? Sekitar lebih dari 10 jam ya. Kalau yang besar. Tapi sehari berarti gitu? Nggak sehari sih. Kan pakai makan dulu, pakai istirahat dulu. Jadi... Harus makan lah. Harus makan. Kaper. 10 jam? Iya. 10 jam minimum. Kalau ukurannya besar. Minimum? Berarti sekarang udah nggak kerja di kantor lagi dong? Udah nggak. Di rumah aja. Di rumah aja. Di rumah aja. Luar biasa. Itu iseng menghasilkan uang tuh. Luar biasa dia. Itu suara habis nih gila. Suara habis ya? Tapi katanya pernah bikin yang 2 meter. 2 meter ya? Waktu itu pernah bikin yang sebesar pintu. Wow, itu berapa lagi? Maaf, sebesar pintu. Pintu. Kira-kira ini... Satu ini berarti 3 juta. 3 juta satu pintu itu paling butuh 8. 8 x 3, 24 juta. Kira-kira gitu. Bener ya? Nggak, nggak, nggak. Tunggu dulu. Kita tanya dulu. Berapa harganya sebesar pintu? 30 juta. 30 juta itu yang beli itu bodoh. Kalau saya nggak mau. Kenapa? Maunya 50 juta ya? Lah, ngapain beli itu 30 juta? Lah, mending gue beli pintunya tuh. Ayo, berapa juga sih. Dapet berapa coba pintu? Ayo. Daripada beli ya segede pintu loh, ya kan? Bukan jadi pintu, tapi kan... Abis itu dibuat apa? Itu lukisan perjamuan kudusnya Yesus sama 12 muridnya. Oh my God. Jadi kan sangat detail banget. Oh, detail itu? Jadi murid-muridnya sama backgroundnya, musik ulir-ulirnya semuanya lengkap. Komplit 2 meter. Buat pajangan. Buat pajangan, iya. Berapa lama, berapa lama, berapa lama? 3 bulan. 3 bulan? 3 bulan tuh kerjaan itu doang atau... Nyambi yang lain. Nyambi yang lain juga? Nyambi yang lain. Kalau 3 bulan itu 3 kali 30, 90 hari, 90 hari bagi 30 juta berarti per hari. Hitungnya kenceng ya, Bo? Oh iya, dong. Itu sambil nyambi loh, Pat, yang lain. Nyambi. Nyambi yang lain. Oke. Nyambi orderan yang lain. Nyambi orderan yang lain. Oke, coba bikin paper cut saya bisa, Kak? Bisa. Bisa, kan? Bisa. Coba buktikan. Dan matanya itu tuh, kalau ngeliat orang kayak terasa tertusuk gitu, kayak. Gitu. Sup, gitu. Bajunya pake apa? Warnanya? Hitam, putih. Matanya? Tanjam. Oh. Aku tau ini kemana. Kemana, Pak? Ada kumis-kumisnya gitu nggak? Sedikit, Kak. Nggak banyak. Ya, gue cukur. Yang pastinya ada rambut, Kak. Oke, baik. Kita akan mengundang bintang tamu, habis ini ya. Bintang tamunya nggak ada hubungan. Kita akan mengundang bintang tamu. Ya, bintang tamunya ini menarik sekali karena dia adalah seniman. Pokoknya keren banget, hebat banget, luar biasa banget ya. Terima kasih. Selamat hari terakhir ya. Jaman mana tetap ditampusin. Kita punya pajangan di sana. Pajangan itu dibuatnya dari kertas. Tapi sebelum kita lihat itu apa, coba kita lihat video ini dulu. Silahkan. Ya, itu dia barusan. Bagus ya? Bagus. Ini videonya ini. Baik, lagu pertama. Dewi Kocu, seorang seniman kertas dengan kater pertama di Indonesia. Ya, itu tadi videonya. Belum. Dewi Kocu, seorang seniman kertas dengan kater pertama di Indonesia. Ketidak sengajaannya pembelajaran teknik memotong dengan kater di masa kuliah, membuatnya justru menekuni dan tersebut. Berpadu dengan keahlian yang menggambar, lulusan jurusan arsitektur Universitas Terumah Negara ini menciptakan kateristik di tahun 2014. Sudah ribuan karya cantik dan mengagumkan ia buat. Dari yang muda hingga yang rumit. Dan sudah ribuan klien yang sangat mengagumi karya Dewi. Mulai dari masyarakat awam hingga sejabat negara. Walaupun sudah terbilang sukses, Dewi belum merasa puas dan selalu merasa tertantang mengerjakan desain yang lebih rumit. Menurutnya, sebagai seniman, hidupnya didedikasikan untuk berkarya. Ya langsung aja kita undangin adalah Dewi Kocu. Itu karya-karyanya ya? Betul, betul mas Dewi. Silahkan duduk dulu, silahkan duduk dulu. Mungkin karyanya bisa diambil pakai kamera. Jadi ini apa sih art paper, tapi dipakai kater gitu, kater gede. Namanya paper cutting mas Dewi. Iya, apa? Paper cutting namanya. Namanya paper cutting. Oke, menggunakan cutter. P-cutter. Cutternya cutter khusus. Kater biasa? Kater gede itu? Enggak, kan cutter kan yang biasa-biasa di, yang bisa di krekek gitu loh. Yang bisa di krekek. Di krekek ya. Bisa di krekek. Maksudnya, kreker tadi ya. Makanan itu, Pak. Pokoknya bisa di krekek. Tapi yang gede, yang kecil? Yang kecil, yang satu senti. Oh, yang satu senti. Oke. Tapi katernya cutter biasa. Tapi cutternya cutter biasa. Jadi gak khusus tuh. Gak perlu yang khusus. Kenapa gak perlu yang khusus? Bukan gak boleh, tapi gak perlu. Gak perlu yang khusus. Gak perlu yang khusus. Jadi cutter apa aja sebenarnya bisa. Yang penting tajam dong. Yang penting tajam. Malah waktu itu di Instagram, saya pernah lihat ada teman yang ngeposting, nge-take foto, nge-take di saya. Mereka bikinnya pake, malah pake cukuran jenggot. Silet cukuran jenggot itu. Silet, silet. Silet cukuran jenggot kan bentuknya. Oh, ini yang dibuka. Yang ini loh, yang sebesar ini. Jadi saya juga gak tau sih dia gimana motongnya sih. Tapi ya luar biasa sih. Itu ada orang yang motong pake siletnya jenggot. Oh iya? Orang saya alis aja juga pake silet kok. Penuh ya? Iya, bener. Beneran. Mau coba gak? Abis dong semuanya. Enggak alisnya gitu loh. Pijahat ya. Yang kurang. Coba kamu belajar lagi. Belajar. Pake golok gitu. Kan yang kecil aja kan katanya. Yang kecil aja. Yang kecil aja satu senti cukup. Tapi bagus loh liatin tuh. Bang. Aslinya menarik banget. Terus nah ini awalnya kenapa bikin beginian coba? Jelaskan. Waktu itu lagi iseng. Waktu itu di kantor. Iseng jadinya begini. Wih. Pelan-pelan. Waktu dulu iseng jadinya kecil. Masih kecil. Jadi lama-lama tapi akhirnya jadi tambah lama tambah gede. Ini cuma iseng doang ya? Tadinya iseng. Tadinya iseng waktu di kantor. Jadi waktu itu di kantor ngeliat di majalah fashion. Lagi liat-liat kok ada di satu halaman kok kayaknya lucu ya? Ada paper cutting sederhana warnanya putih doang. Habis itu gambarnya modern. Habis itu bikin-bikir. Nih kebetulan nih ponakan lagi mau ulang tahun mau dikasih apaan ya? Jadi akhirnya dari situ terinspirasi. Gara-gara pelit ya? Kira-kira gitu sih. Iya kan bener kan? Ini sama-sama kayak saya. Sama juga kan? Saya emang gak pelit sih membakai orangnya. Konakan saya gak ulang tahun aja saya kasih kado. Beneran? Udah gitu gak saya ajak ngomong. Kenapa? Biar gak minta lagi. Tapi beneran. Nih ya liat ini adalah karya yang dimulai hanya gara-gara iseng. Gara-gara iseng tuh dan kepepet kayaknya orang bisa berkarya seperti tapi pasti belajar ya. Pasti belajar. Makanya kalau ada waktu iseng tuh digunakan untuk hal-hal yang positif. Betul. Kamu iseng baca kan? Baca kan kalau iseng kan? Ini kalau iseng baca. Tau? Bungkus gorengan tuh kan ada tulisannya banyak tuh. Itu banyak Pak. Itu kebanyakan koran. Aku baca. Tau kalau memang jago. Kemarin ya. Buktikan kalau memang jago bikin paper cut saya. Tunggu sebentar. Kamu? Disini soalnya. Ini ukuran yang berapa ini? Ukuran yang 30x30. Kenapa yang kecil banget? Abisnya Bapak gak mau bayar. Ini kan gratis. Coba kan dilihat dulu ke penonton seperti apa. Kok botak gitu? Mau ditambahin rambut Pak? Jangan. Oke. Ini harganya berapa kalau yang segini? Ukuran segini yang tadi 970. Oke. Nanti bayar ya PT. Tolong ya. Oke. Nanti pake uang kas. Tau dong uang kas. Tau. Bau lah ya. Gesek kartu Pak. Apa? Gesek kartu. Gesek kartu coba ya. Kartunya siapa Pak? Kartu. Kamulah kartunya siapa. Pak ini kan buat Bapak? Kenapa? Ini kan buat Bapak? Ya tapi kan bagian bayar-bayaran kan harus ada orang yang membayarnya. Oh itu pake cutter liat ya. Udah mulai dikerjain pake cutter. Liat. Muke gue di cutter-cutter tuh. Ya kelihatannya. Kapan lagi kan? Ya bener. Itu gak butuh taplak gitu atau gak butuh apa gitu. Ini alas ya? Pernah gak pada saat cutter tangan kepotong? Gak pernah. Gak pernah? Gak pernah. Serius? Gak pernah serius. Gak pernah kecelakaan tangan kepotong gitu? Kan yang ngotong tangan kanan, tangan kiri cuma ngeliatin doang. Tangan kiri? Kan tangan kiri ngeliatin gimana ceritanya? Iya tangan kiri ngeliatin aja. Kayak gini. Mungkin lagi mabok gitu. Jangan mabok kalau sambil ngotong. Gak boleh ya. Gak boleh. Gak boleh. Pastinya customer yang bikin minta mukanya ditirusin. Itu di shading bisa gak? Ini udah yuk. Dikurusin bisa. Oh dikurusin bisa? Tapi kayaknya udah pasnya. Oh oke oke oke. Maksudnya minta ditirusin tuh supaya lebih keliatan kurus gitu? Iya. Iya. Bukan cuma selfie apps aja kan? Oh iya iya. Bukan cuma 360 doang ya? Bikin gini aja muka mau dibenerin ya? Aduh mata perlu digedein. Mata digedein. Bikin foto orang lain aja nape. Lebih tirus, mata lebih gede. Hidung lebih mancung. Hidung lebih mancung. Oke baik. Oke kita akan lihat hasilnya nanti seperti apa ya. Ini kayaknya menarik karena ini pakai cutternya actually like normal cutter loh seperti apa. Tapi selain satu ini. Jangan mana-mana tetap di hitam putih. Ini udah dibingkai barusan. Wah tuh. Jadi berapa ini Cik? Nanti ya di belakang aja. Nanti di belakang ya? Oke. Akhirnya saya bisa naruh ini disini. Selama ini gak tau nih kenapa beruang sama serigala ada disini. Saya juga gak ngerti nih. Gak ganti-ganti pas bunga kayak apa. Enggak ini liatin aja. Udah dua-duanya nengokin penonton. Ada 6 tahun udah nih begini doang deh. Sekarang kita akan taruh disini. Oh jadi liatinnya bener tuh. Ini kan bagus kan? Apa-apa. Ya kan? Kayaknya tuh terpesona gitu loh mereka berdua tuh. Bikin satu lagi fotonya dia taruh disini gitu. Biar kayaknya gak ada yang peduli gitu. Ya ampun. Tengok ya, tengok. Tapi ini luar biasa. Kasih tepuk tangan dulu. Keren banget. Luar biasa banget. Nah kita ada satu bintang tamu lagi. Ini dia beda. Dia pakai daun kering. Pakai daun kering. Seperti apa ya? Kita lihat dulu video ini. Silahkan. Siluat daun kering. Inilah karya apik lewat selembar daun yang dibuat oleh Gilang Video Hutomo. Mengguasai teknik menggambar membuatnya tidak sulit untuk menciptakan karya yang satu ini. Memanfaatkan daun ketapang yang terhampar di sekitar area rumah, Gilang berhasil mengubah sampah menjadi karya seni yang diminati serta memiliki nilai jual. Langsung aja kita undangin adalah Gilang Keromon. Apa kabar Gilang? Ini buat Mas Deddy. Oh ini buat saya. Luar biasa. Kece lho. Lihat. Cepetan dia buatnya. Ini saya lihat waktu itu di Instagram ya. Di Instagram dia buat terus dia nge-tag saya sekali ya. Nge-tag saya terus wah ini harus diundang nih. Bagus banget ya. Udah ya makasih ya. Oke. Jangan dulu jauh disini sini 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 sini. Sini sedangkan duk sedangkan duk aku tindak ke sini. Kan udah dapet barang. Ya sedangnya udah di-tag udah kasih ngobrol-ngobrol gitu Pak. Ini. Oke kita ngobrol-ngobrol kalau gitu ya. Boleh. Ini saya taruh. Ini saya ini. Taruh sini Pak. Nah disini bagus nih. Gitu terus ya. Gitu terus ya. Iya ya Pak. Tadi orang lihatin lu gak lihatin ini. Oke. Baik. Silahkan ditanya. Hah? Oh. Gilang. Lu kerja kan? Aku kerja. Hai penonton kembali lagi di Hitam Putih. Dan bersama saya Patricia Patricia Gau. Dan gak tau bos lain dimana. Udah dateng gak sih? Dimana? Oh disini. Mohon maaf soalnya. Saya lagi kesel aja gitu. Ketika acaranya dibuka. Kenapa gak ada yang ngeliatin saya gitu? Oh. Kan saya kan dari sini kan keliatan pandangan matanya tuh pria-pria itu pada kemana semua gitu. Gak ada loh yang ngeliatin gue satupun gak ada loh beneran. Gak ada. Kan sama dirinya. Mereka aja gak ngeliatin gue. Mereka ngeliatin ini ke lu doang. Sekarang pilihannya kamu keluar apa mereka keluar gitu aja. Ayo. Yaudah Pak. Saya disini Pak. Kan. Kena. Biar kena ya. Kena. Ya makasih loh ya. Oh iya. Makasih loh. Oke baik. Kita akan membahas tentang berita terkini. Yaitu. Tora Sudiro. Baru saja tertangkap oleh polisi. Tau kan pasti ya. Tora Sudiro tertangkap kok. Tora. Tau peristiwanya Tora ditangkap? Taro aku tau. Tora Sudiro ditangkap tau gak? Tora Sudiro tertangkap karena menggunakan ketemu ada dumolid 30 biji di rumah. Dumolid tau? Gak tau. Enggak. Obat pencahar tau? Pencahar ada. Emang obat bisa bikin pencahar jadi nyala? Ngomong apa? Kok gak ada yang bener sih? Oke. Obat pencahar kan? Pencahar bukan yang nyala gitu. Tapi Tora Sudiro tau? Itu orang kan? Baca. Gak ada. Gak kosong. Gak ada gim... Iya gak ada. Oke baik. Saya jelasin kamu aja. Iya, iya. Jadi Tora Sudiro itu baru saja tertangkap di rumahnya. Tertangkap di rumahnya karena konon kabarnya diberita. Beliau itu ada diduga menggunakan obat-obatan terlarang atau narkotika. Jenis Dumolid. Oke. Dumolid itu sebenarnya adalah nama dagang dari Nitrozepam 0,5 mili. Ini buat andai gak tau saya terangkan. Jam 10 pagi ketangkepnya. Jam 10 pagi. Untung saya udah keluar jam 9.45-nya. Jam 10 pagi ketangkepnya. Cuma yang mau saya bahas adalah begini. Ini kemarin tuh kita baru aja ngobrol sama polisi-polisi yang menangkap artis-artis. Kalau kamu mau ketemu artis-artis, kamu tangkep juga gak apa-apa. Aku bukan artis kok. Ngasih tau doang. Nah, jadi kalau beritanya, saya juga gak tau ya. Makanya ini beritanya harus jelas dulu. Karena beliau itu ditangkap karena ada Dumolid yang jumlahnya 30 butir. Ada Dumolid jumlahnya 30 butir. Masalahnya adalah, masalahnya adalah, Nah saya tuh pernah pakai Dumolid. Terus Bapak kok gak ditangkap? Kenapa kek? Katanya dia udah ketangkep karena Dumolid. Kamu kok kayak nyumpain ya? Saya gak nyumpain pak. Enggak. Cuma nanya. Oh nanya. Nanya boleh dong pak. Boleh, boleh nanya. Nah makanya saya mau terangkan. Iya, yaudah. Jadi begini, Dumolid itu adalah termasuk psikotropika golongan 4. Tapi Dumolid tersebut dijual di apotik. Jadi kalau anda mau nyari sabu, ineks, happy five. Itu kan gak ada di apotik kan? Gak bisa kan beli di apotik kan? Nah beli sama dia bisa mungkin. Tapi kalau... Pak, saya aja gak tau Dumolid apa. Saya mah taunya Dumolid itu bikin sakit perut. Habis ini kita berdua ditangkap. Satu pengguna satu bandar. Jangan pak. Tapi Dumolid ini dijual di apotik ya. Jadi kemarin itu berapa kali, saya kan sering mengalami kecelakaan. Tau lah saya cerita, tulang ini pernah copot. Lusuk saya baru aja berapa bulan yang lalu patah. Dua patah ya karena kepukul. Nah itu ketika ke dokter saya diberikan resep untuk supaya bisa tidur. Karena sakitnya luar biasa pada saat itu. Nah Dumolid itu adalah resepnya yang dikasih. Jadi saya pribadi pernah menggunakan hal tersebut. Untungnya pada saat beli, eh gak ketangkap. Tapi intinya adalah bahwa Dumolid ini adalah obat yang dijual di apotik dan bisa dikeluarkan dengan resep dokter. Nah makanya kita harus meneliti lagi nih. Kenapa torah itu ditangkap? Apakah karena gak ada resep dokter? Karena kalau gak ada resep dokter, Dumolid ini berbahaya. Ya apalagi orang biasanya menggunakan Dumolid ini dicampur dengan obat-obatan lain. Pakai alkohol misalnya. Jadi efeknya bisa nge-fly. Kalau gue pada saat itu karena kesakitan, gue minum, hilang tidur. Jadi ini berbahaya menimbulkan efek-efek yang... Kamu ngomong kenapa? Ya kan aku lagi kasih bapak ngomong. Kan lagi menjelaskan harus mendengarkan. Nanti saya putusin. Eh kok putusin sih? Saya ke... diomelin. Kan baru hari kedua. Jadi menimbulkan efek fly atau terhipnotis. Nah kalau dipakainya dengan benar, kalau dipakainya... Lu gak usah nyontohin. Oh peraga, peraga. Kan nge-fly. Jadi kalau dikasih Dumolid. Hah? Dikasih Dumolid. Hah? Terus? Gitu. Lebih mirip penyanyi pantura, pakai obat ya. Menimbulkan efek beler. Eh, Pat. Orang ganti channel, lihat nanti lu. Oh iya. Oh ya, maaf, maaf. Nah, menimbulkan... Ah, saya ngomong apa? Jadi pusing. Menimbulkan efek tersebut. Nah, oleh karena itu, makanya berbahaya. Nah, jadi sebenarnya obat Dumolid tersebut bisa digunakan kalau ada resep dokternya. Kalau gak ada resep dokternya, nah itu dipertanyakan. Buat apa? Pakai obat ini buat apa? Tapi kita...